Imam tanpa bayangan jilid 46. Seorang pria kekar berjalan menghampiri Tengci Hangkoh tersebut, lalu berbisik. Ini pedangmu. Dari tangan pria tersebut perlahan-lahan Tengci Hangkoh mengambil sedilah pedang, ketika senjata tersebut dicabut keluar dari sarungnya maka terpancarlah sekilas cahaya dingin yang menggidikan hati. Tengci Hangkoh tertawa dingin, ujarnya. Tahukah Hengkoh siapakah ketiga orang ini? Mereka adalah pembantu-pembantuku yang paling setia, di dalam rimba persilatan mereka dikenal sebagai jago-jago tangan setan, ketahuilah mengerubuti dirimu di dalam goa ini merupakan suatu pekerjaan yang paling digemari oleh mereka bertiga. Pet Inhui mendengus dingin. HMM. Sebenarnya aku ada maksud untuk melepaskan dirimu dari tempat ini, akan tetapi setelah ku tinjau dan ku saksikan semua tingkah lakumu selama ini terutama perbuatanmu mengundang datang tiga buah lempengan besi rongsokan untuk mengerubuti diriku, maka aku telah merubah pikiran, bila malam ini ku biarkan engkau berhasil lolos dari tempat ini, aku akan jadi malu terhadap pedang mestikwaku ini. HMM, HMM, pria kekari yang berada di sebelah kiri tertawa seram, sahabat, engkau tak usah pentang bacot anjingmu terus-menerus, selamanya aku paling tidak percaya dengan segala. Macam permainan setan, kalau punya kepandayan silahkan perlihatkan keampuhanmu, agar kami tiga bersaudara dapat ikut mendapat petunjuk darimu. Air muka Pek Inhoi berubah hebat, wajahnya yang tampan tersungging satu senyuman dingin yang menggidikan hati, hawa membunuh terlintas di antara kerutan alisnya, perlahan-lahannya memindahkan jenazah Kong Yusho Peng ke tangan kiri, sementara tangan kanannya mencabut keluar pedang mestika penghancur Seng Surya, katanya dingin. Kau benar-benar iblis bukan manusia, terhadap sesosok mayat pun bersikap kejam. HMM. Nenek anjingmu, kalau aku ingin memaki, kau mau apa? Kalau punya kepandayan ayo maju. Jago pedang berdarah dingin teramat gelusar setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba pedangnya digetarkan keras-keras, pedang mestika penghancur Seng Surya dengan menciptakan diri jadi sekilas cahaya tajam membawa desingan angin yang tajam menyambar pria yang bermulut usil itu. Serangan pedang itu dilancarkan dalam keadaan mendadak dan sama sekali tak terduga, pria kekar itu merasa pandangan matanya jadi kabur dan tahu-tahu selapis cahaya tajam telah mengurung tiba. Aduh pria kekar itu mimpi pun tak pernah menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki jago pedang berdarah dingin begitu sempurna dan hebatnya, menanti ia merasa bahwa gelagat tidak menguntungkan waktu sudah terlambat. Ia menjerit kesakitan dengan suara yang menyayatkan hati, dada bagian depannya tertusuk hingga tembus di belakang punggungnya, darah segar memancar keluar dengan derasnya dari mulut luka itu, tubuhnya mundur sempoyongan ke belakang dan teriaknya dengan suara gemetar. Kau! Belum habis perkataan itu diucapkan tubuhnya sudah roboh terjengkang ke atas tanah dan terkapar di atas genangan darah kental, wajahnya menyeringai seram dengan mata melotot besar, sesudah berkelejut sebentar akhirnya ia putus nyawa dan matilah seketika itu juga. Tengci Hangkoh jadi teramat gelusar menyaksikan pembantunya dibunuh dalam satu gebrakan saja, jeritnya dengan suara tinggi melengking. Engkau berani melukai orangku pekin huwi tertawa dingin. Inilah peringatan berdarah yang kuberikan kepadamu, juga memberi peringatan juga kepada kalian agar tahu diri, barang siapa berani pentang mulut besar tanpa menilai dahulu sampai dimanakah kemampuan yang dimilikinya, inilah akibat yang harus diterima, jika engkau cerdik maka janganlah membawa anak buahmu datang kemari untuk mengantar kematian belaka. Dua orang pria kekar lainnya ketika menyaksikan rekan mereka mati secara mengenaskan di ujung pedang lawan, diam-diam hatinya jadi bergidik, dengan penuh kemarahan mereka menerjang maju ke depan, pedang diloloskan dari sarung dan selangkah demi selangkah menghampiri tubuh jago pedang berdarah dingin itu. Tampak seorang pria dengan muka yang bercodet bekas bacokan golok berkata sambil tertawa seram. Jika hari ini aku logit si muka bercodet, membiarkan engkau berhasil lolos dari tempat ini dalam keadaan selamat, maka aku bersumpah tak akan hidup sebagai manusia lagi, jangan menganggap karena engkau adalah jago pedang berdarah dingin maka aku tak berani mengganggu dirimu. HMM satu di hadapan aku elojit si muka bercodet, engkau masih belum terhitung seberapa. Itukah pesan terakhirmu sebelum ajal merenggut nyawa ejek pet in hoi dengan nada sinis. Elojit si muka bercodet tertegun mendengar ucapan itu, hampir saja ia tak percaya kalau mulut pet in hoi begitu lihainya, hawa amarah berkobar makin memuncak dalam benaknya tanpa mempedulikan keselamatan sendiri dia putar pedangnya dan segera menerjang ke depan. Tengci hangkoh segera menggerakkan pergelangannya pula sambil berseru lantang. Ayoh serbu, malam ini kita harus beradu jiwa dengan bajangan keparat ini. Baru saja tubuhnya menerjang maju ke depan, pedang dalam genggamannya dengan menciptakan selapis cahaya tajam telah meluncur tiba. Ketiga orang itu rata-rata merupakan jago bulim kelas 1, serangan gabungan yang mereka lancarkan ini benar-benar luar biasa sekali hebatnya, tampak bayangan manusia berkelebat silih berganti, dalam waktu singkat mereka bertiga telah mengepung tubuh jago pedang berdarah dingin itu di tengah kepungan. Pek Inhui sendiri meskipun tidak jari menghadapi kepungan dari tiga orang jago silat itu, tetapi berhubung dalam pelukannya bertambah dengan sesosok mayat, hal itu membuat gerak-geriknya terganggu dan sama sekali tidak leluasa. Hang Kho, jangan bertempur tiba-tiba satu bentakan nyaring berkumandang datang. Tang Chi Hang Kho memperlambat gerakannya dan segera loncat keluar dari gelanggang pertarungan, ketika ia berpaling tampaklah Wiet Shins yang telah berdiri di mulut gua. Kemunculan darah itu seketika membuat air mukanya berubah hebat. Oh oh oh, jadi engkau lah yang mengkhianati kami, jadi kamulah yang membocorkan rahasiaku. HMMM Wiet Shins yang mendengus dingin, inilah kesempatan yang sangat baik bagimu untuk meloloskan diri, sekarang. Tinggalkanlah tempat ini secepat-cepatnya. Diam-diam Ho'apetuo sudah kabur dari sini, apa gunanya engkau jual nyawa buat dirinya apa? Ho'apetuo sudah kabur dari sini seru Tang Chi Hang. Koh gemetar. Sedikit pun tidak salah, sebenarnya dia telah melimpahkan semua pengharapannya ke atas pundakmu, tetapi setelah mengetahui bahwa rahasiamu terbongkar maka ia merasa dirimu sudah tiada berharga lagi baginya, maka seorang diri secara diam-diam ia kabur dari tempat ini. Tang Chi Hang Koh jadi menongkol sekali hingga air mukanya berubah jadi hijau membesi, serunya dengan penuh kebencian. Bangsat tua, rupanya ia berhati pengecut seperti babi, aku telah salah menilai dirinya. Wiet Shins yang mendengus, ujarnya kembali. Engkau masih bisa membedakan dengan jelas mana yang jahat dan mana yang benar, hal itu menandakan bahwa engkau masih bisa ditolong dari lembah kenistaan, setelah keluar dari tempat ini aku berharap agar engkau bisa hidup kembali dengan wajah baru, bertobatlah dari segala dosa yang pernah kau lakukan dan baik-baiklah hidup sebagai manusia. Air muka Tang Chi Hang Koh berubah jadi amat sedih, perlahan-lahan dia menghela nafas panjang dan berkata, apakah kalian berdua juga mau lepaskan mereka berdua Wiet Shins yang menggeleng? Selama ini tiga manusia bertangan setan selalu mengikuti dirimu, hal ini dikarenakan mereka sedang menjalankan tugas dari Hoa Pek To'o untuk mengawasi dirimu, Hang Koh. Kematian dari orang-orang ini tak usah kau sesali, mereka sudah pantas untuk menerima kematian sebagai penebus dari dosa-dosanya. Nah, pergilah. Meskipun Tang Chi Hang Koh dibesarkan dalam lingkungan yang jahat dan banyak kelicikan yang telah dijumpai, akan tetapi pada dasarnya ia mempunyai tabiat yang baik. Sedari permulaan ia sudah tidak senang bergaul dengan manusia sebangsa Hoa Pek To'o, ditambah pula seringkali ia mendapat petunjuk serta bimbingan dari Wiet Shins yang, hal ini membuat watak baiknya yang selama ini terpendam perlahan-lahan terbuka kembali. Begitulah selesai mendengar perkataan itu, dengan air matuh bercucuran dia melirik sekejap ke arah Wiet Shins yang kemudian putar badan dan berlalu dari situ. Sejak Tang Chi Hang Koh mengundurkan diri dari gelanggang pertempuran, jago pedang berdarah dingin merasa daya tekanan jauh lebih berkurang, pada dasarnya ia memang punya kesan yang jelek terhadap dua orang jago berwajah bengis ini, melihat kehadiran Wiet Shins yang segera serunya. Shins yang, bagaimana dengan kedua orang makhluk jelek ini setelah melepaskan Tang Chi Hang Koh? Keadaan Wiet Shins yang nampak bertambah santai dan leluasa, seakan-akan dia telah menyelesaikan satu pekerjaan besar, sambil membereskan rambutnya. Yang terurai, sahutnya dengan hambar. Kedua orang makhluk jelek itu tak boleh dibiarkan tetap hidup di kolong langit. Nona Wiet, engkau tidak seharusnya membantu orang luar, teriak L. Lojit si muka bercodet dengan gusar. HMMM 1 Lojit, sudah terlalu banyak manusia di kolong langit ini jadi mati konyol di tanganmu, kata Wiet Shins yang dengan suara dingin, berapa banyak orang yang kau celakai dan kau bunuh? Berapa banyak kejahatan yang telah kau lakukan? Malam ini mungkin saja aku dapat melepaskan semua orang yang ada, tetapi kau tak dapat ku lepaskan dengan begitu saja. Ini hari juga kau harus mati. Hehehe, 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 perempuan lontek, sabar dulu aku sudah tahu kalau engkau bukan manusia baik. Jago pedang berdarah dingin menggetarkan ujung pedangnya dan membacok ke arah tubuh Lojit si muka bercodet, orang itu jadi terkesiap dan buru-buru mengundurkan diri ke belakang. Sudah kalian dengar semua perkataan itu jengek pet in hoi dengan suara dingin. Setelah berhenti sebentar dia menambahkan, siapapun di antara kamu sekalian tak ada yang bisa lolos dari tempat ini dalam keadaan selamat. Pria kekari yang selama ini berdiri di sisi kalangan dengan mulut membungkam itu, mendadak melotot dengan sorot metu berkilat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba ia putar pedang dan melancarkan tubuh rukan ke depan, pedangnya berputar langsung menusuk ke depan. HMMM. Rupanya engkau mencari mati. Pedang penghancur seng surianya laksana kilat disapu ke arah depan, ujung senjata yang tipis dan tajam menerobos masuk lewat tengah bayangan pedang lawannya kemudian laksana kilat membacok iga bagian bawah orang itu. Kera-a-a-ap. Tidak sempat mengeluarkan sedikit suara pun pria itu terkapar ke atas tanah dan mati dengan dada berlubang. Logit si muka bercodet semakin naik pitam terutama sekali setelah menyaksikan rekan-rekannya mati semua, ia meraung keras, bangsa. Kau benar-benar amat keji, kedua orang saudaraku. Telah mati semua di ujung pedangmu. Dan sekarang akan tibalah giliranmu sambung pekinhoi dengan suara menyeramkan, aku tidak bersedia melepaskan seorang iblis keji pun dari tempat ini. Logit si muka bercodet tertawa dingin, serunya. Kau ingin menghabisi nyawaku? Boleh saja tetapi engkau harus mengeluarkan pembayaran yang paling besar dan paling mahal, pekinhoi. Mungkin engkau belum mengenalkan tindakanku. Selamanya aku tak sudi melakukan perdagangan yang rugi. Pekinhoi menggerakkan tubuhnya maju satu langkah ke depan, jengeknya dingin. Berapa besar penghargaan yang harus ku berikan kepadamu? Sahabat, silahkan menawar dan sebelum itu engkau harus menilai dahulu siapakah yang sedang kau hadapi. HMM logit si muka bercodet mendengus dingin, kau anggap dirimu adalah manusia yang luar biasa? Saudara, pandanganmu itu keliru besar, seandainya aku bermaksud untuk adu jiwa, HMM. HMM, aku percaya engkau akan tahu bagaimanakah akibatnya. Sinar matu yang buas memancar ke depan, pedang panjangnya tiba-tiba disilangkan di depan dada, dengan pandangan penuh kebencian ia melotot sekejap ke arah jago pedang berdarah dingin sementara satu senyuman dingin tersungging di ujung bibirnya, wajah orang itu tampak menyeringai begitu menyeramkan hingga keadaannya ibarat setan iblis. Pek Inhui tertawa sinis, ia menggutarkan pedangnya dan menjawab. Kau tak usah banyak bacot, ingatlah baik-baik. Aku akan mencabut jiwa anjing dalam jurus kiam liok ciu yang HMM. Engkau terlalu percaya pada dirimu sendiri, teriak logit si muka bercodet sambil tertawa dingin. Tiba-tiba ia menerjang maju ke depan, pedangnya dengan suatu gerakan yang cepat laksana sambaran kilat membacok ke tubuh jago pedang berdarah dingin, serangan itu begitu ganas dan sadis sehingga membuat hati si anak muda itu agak tergetar. Pek Inhui tertawa dingin, pergelangan tangannya digetarkan ke depan dan jurus serangan pun dilancarkan keluar, jurus yang dipergunakan adalah jurus kiam liok ciu yang atau rontoknya pedang di musim gugur. Aduh, di tengah kegelapan berkumandang suara jeritan yang keras diikuti tubuh logit si muka bercodet terkapar ke atas tanah dan selamanya tak berkutik lagi. Perlahan-lahan Pek Inhui cabut keluar pedang mestikanya, lalu menghela napas panjang. Chin Xiang, mari kita pergi dari sini. Di tengah kegelapan dua sosok bayangan manusia perlahan-lahan berlalu dari situ dan lenyap di balik tikungan. Impian adalah suatu kejadian yang dialami setiap manusia, dan impian tersebut adalah impian yang sedih dan memilukan hati. Impian itu bukan muncul dalam alam hayalan, tetapi merupakan suatu kenyataan yang berada di depan mata, bukankah begitu? Seorang gadis yang baik hati harus mati karena tercekik, kematian yang sama sekali di luar dugaan. Sebuah gundukan tanah baru muncul di sebidang tanah. Gundukan tanah itu bukan lain adalah kuburan, di mana seorang gadis yang cantik dan baik hati terkubur untuk selamanya dengan tanah liat sebagai teman dan bunga sebagai hiasan. Tanah yang kuning menutup tubuhnya yang lembut dan wajahnya yang cantik, menutup semua kenangan yang pernah dialaminya selama hidup. Di depan liang lahat tiada orang yang mengiringi, hanya sepasang mat muda mudi berdiri kaku di situ, walaupun tiada orang yang mengiringi upacara penguburannya, namun ia yang berada di alam baka sudah cukup merasa puas, karena orang yang dicintainya telah datang ke situ. Dengan air matu mengembang di atas kelopak matanya Pek Inhui menghela nafas panjang, gumamnya seorang diri. Untuk selama-lamanya dia tidak akan kembali lagi. Wiat Xin Xiang yang berdiri di samping pemuda itu tanpa sadar ikut mengucurkan air matu karena terharu sekali, biji matanya yang bening berputar di antara genangan air mata. Ia memandang ke arah pemuda Sipek itu lalu bertanya, engkau cinta kepadanya? Dia adalah gadis yang kucintai untuk pertama kalinya, aaaihlaa napas panjang bergema di udara yang sunyi. Rasa pedih dan pelu terlintas di atas raut wajah pemuda itu, ia memandang awan di langit, merasa seolah-olah dirinya berada di antara awan, Rasa pedih yang menyelinap dalam tubuhnya seakan-akan olah berbisa yang memagut hatinya membuat ia sedih dan ngurung sekali. Dia terlalu bahagia, kata Wiat Xin Xiang lagi dengan suara yang gemetar, ucapan itu terpancar keluar di tengah kesedihan yang menyelimuti pula benaknya. Dari mana kau bisa berkata begitu tegur Pek Inhui setelah tertegun sejenak? Wiat Xin Xiang gelengkan kepalanya berulang kali. Siapa yang menyangkal kalau kalian pernah saling memupuk cinta? Seorang gadis yang kematiannya bisa menerima isak tangis dari pria yang dicintainya, bukankah hal itu merupakan suatu kebahagiaan? Ia berhenti sebentar, lalu dengan wajah murung sambungnya, di kemudian hari, entah aku bisa mendapat kebahagiaan seperti itu atau tidak. Jago pedang berdarah dingin merasakan jantungnya berdebar keras tak kalah menyaksikan kesedihan yang terpancar di atas wajah gadis itu, dalam benaknya segera terlintas kembali kenangan dikala gadis itu menempuh bahaya, budi kebaikan serta cinta kasih yang pernah ia berikan kepadanya benar-benar amat tinggi. Jika bukan engkau yang memberi kebahagiaan tersebut kepadaku, aku percaya di kolong langit masih belum ada orang yang mampu memberikan kesemuanya itu kepadaku, engkau harus memahami perasaan hati seorang gadis. Pek Inhui merasa terharu terhadap gadis yang sedang bersedih hati itu, ia melirik sekejap ke arah Wia Chin Siang, dilihatnya air mati sedang berlinang membasahi dirinya, diam-diam ia menghela nafas panjang. Chin Siang, aku bisa memahami keadaanmu, bisiknya. Wia Chin Siang tertawa sedih. Asal engkau bisa memahami keadaanku hal itu sudah cukup membuat hatiku jadi puas. Sinar Mata Pek Inhui perlahan-lahan bergerak kembali memandang ke atas gundukan tanah baru di depannya, setelah berdoa sebentar bisiknya dengan suara lirih. Siopeng, beristirahatlah di sini dengan hati tenang. Suatu ketika aku pasti akan datang lagi kemari untuk menengok dirimu. Dengan perasaan hati berat diam-diam ia putar badan dan berlalu dari situ. Tanpa mengucapkan sepatah katapun Wia Chin Siang mengikuti di belakangnya, satu ketika gadis itu menghela nafas sedih dan menegur. Kau hendak pergi kemana? Pek Inhui terkesiap, ia tahu bahwa saat perpisahan telah tiba, perlahan ia berpaling dan memandang gadis itu, lalu balik bertanya. Dan kau sendiri? Engkau akan kemana? Aku hendak pulang ke luar lautan, mungkin lama sekali baru kembali lagi kemari. Jika engkau ingin menjumpai diriku pergilah ke sana dan carilah aku di luar lautan, setiap hari aku akan menantikan kedatanganmu, akan kutunggu terus sampai kau datang. Apakah kau tidak bisa tinggal di sini saja? Tanya Pek Inhui sambil tertawa getir. Wia Chin Siang menggeleng. Kecuali engkau yang menahan diriku, aku tak bisa merubah keputusanku ini lagi, engkau harus tahu di kolong langit pada dewasa. Ini kecuali kau tak ada benda apapun yang membuat aku berat hati, tetapi aku tahu jelas akan dirimu, engkau tak akan menahan aku. Pada saat ini dia sangat berharap agar jago pedang berdarah dingin bisa menahan dirinya, tetapi sikap yang ditunjukkan kekasihnya membuat ia kecewa, sebab pemuda itu tidak memberikan tanggapan apapun juga. Terpaksa ia tertawa getir dan gelengkan kepalanya, dengan pedih katanya. Aku tahu bahwa engkau tak suka kepada aku. Eeei, dari mana engkau bisa berkata begitu seru Pek Inhui dengan cemas, pendapatmu itu keliru besar, sekarang tanggung jawabku masih berat, aku harus membalas dendam, dalam keadaan begini aku tak berani memikirkan persoalan lain. Bila engkau dapat memahami perasaan hatiku, itu sudah lebih dari cukup, sekarang aku hendak pergi. Gadis itu tahu jika ia tidak berusaha untuk berlalu dari situ, maka bila ia sudah tak dapat menahan pergolakan hatinya, kesemuanya akan gagal dan berantakan. Maka sambil menggigit bibir dia putar badan dan segera berlalu dari situ secepat-cepatnya. Qin Xiang Qin Xiang, teriak jago pedang berdarah dingin dengan hati cemas. Kepergiannya secara mendadak membuat pemuda itu merasakan hatinya kesepian, dengan termangu-mangu ia memandang bayangan punggung gadis itu hingga lenyap dari pandangan, helaan napas sedih berkumandang memecahkan kesunyian. Dengan termangu-mangu ia berdiri di tempat semula, berapa lama ia berada di situ pemuda itu sendiri pun tak tahu. Ia baru sadar kembali ketika telinganya sempat menangkap suara bentakan dan teriakan gusar berkumandang memecahkan kesunyian. Ia tersentak bangun dari lamunannya, dengan cepat ia berpaling ke arah berasalnya suara itu dan tampaklah beberapa sosok bayangan manusia sedang berlari mendekat dengan cepatnya. Pek Inhui tertawa ewa, pikirnya di dalam hati. Dari mana datangnya orang-orang itu? Kenapa di atas tubuh mereka mengenakan sekuntum bunga merah? Dalam waktu singkat 7-8 orang pria baju hitam itu telah menyebarkan diri dan mengepung jago pedang berdarah dingin rapat-rapat. Mereka bersenjata lengkap dan masing-masing memandang ke arah pemuda tersebut dengan meti melotot. Tak seorang pun di antara mereka yang buka suara seakan-akan orang-orang itu sedang berpikir bagaimana caranya menghadapi pemuda dihadapannya itu. Bagian 44 Pek Inhui tertawa, ujarnya. Sahabat, apakah kalian tidak salah melihat orang? Saudara cilik, jawab seorang kakek tua yang kerempeng tapi berwajah cerah di antara rombongan orang itu, boleh kami tanya, engkau adalah sahabat dari aliran mana? Aku sebatang kera dan berdiri sendiri, tidak bergabung dalam perguruan atau partai manapun. Oh oh oh, kalau begitu silahkan saudara menyingkir ke samping, kami adalah sahabat-sahabat dari perkumpulan Hong Hoa Wee atau Bunga Merah, berhubung hari ini kami sedang mengejar seorang buronan dari kelompok tangan hitam maka tanpa sengaja telah bertemu dengan engkau, disini tak ada urusanmu dan silahkan engkau jangan mencampuri urusan ini. Oh oh oh, perkumpulan Bunga Merah, belum pernah ku dengar nama perkumpulan ini. Setelah ucapan itu diutarakan, pemuda itu baru merasa bahwa perkataannya kurang sopan, peduli perkumpulan mereka punya nama atau tidak, tidak pantas baginya untuk memandang rendah mereka. Akan tetapi berhubung ucapan sudah diutarakan keluar dan tak mungkin bisa ditarik kembali, terpaksa ia hanya bisa tertawa belaka. Sedikit pun tidak salah, orang-orang itu segera menunjukkan rasa gusar dan tidak senang hati setelah mendengar jago pedang berdarah dingin begitu pandang rendah perkumpulan mereka, serentak orang-orang itu maju selangkah ke depan dan siap turun tangan. Kakek kerempeng tadi dengan cepat melotot sekejap ke arah anak buahnya sebagai peringatan agar mereka jangan turun tangan kemudian setelah memandang sekejap ke arah si anak muda itu ujarnya. Sahabat, kalau didengar dari nada ucapanmu agaknya engkau adalah seorang manusia yang tak bernama, aku si pertapa nelayan dari lembeng mohon bertanya siapakah nama besarmu. Menyaksikan rombongan orang-orang itu tidak mirip dengan jago kangung biasa, bahkan semangat mereka nampak segar dan jelas memiliki serangkaian ilmu silat yang ampuh, ia segera memberi hormat dan tertawa. Namaku kecil dan tak ada artinya, haraplah Sian Seng jangan marah. Maksudmu aku tidak berhak untuk mengetahui nama besar saudara. Perkinhui menggeleng. Harap engkau jangan salah paham, katanya, antara aku dengan perkumpulan kalian sama sekali tidak terikat oleh dendam atau permusuhan apapun juga, kita melakukan suatu pekeraan masing-masing tanpa mengganggu pihak yang lain, siapapun tidak mencampuri urusan siapa-siapa, apa sih gunanya untuk mengetahui asal-usul orang. He-eh, 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 pandai amat engkau menghindari diri dari pertanyaanku, seru pertapa nelayan dari lembeng sambil tertawa dingin. Air muka jago pedang berdarah dingin berubah hebat, ia tertawa dingin dan serunya. Menurut pendapat Losian Seng apakah aku harus bertekuk lutut dan mengaku kalah? HMMM. Walaupun perkumpulan bunga merah kami belum lama didirikan dalam dunia persilatan, akan tetapi kami semua bukanlah manusia-manusia yang takut urusan, dengan maksud baik aku ingin mengetahui nama besarmu, siapa tahu kau tak mau memberitahukannya. Sahabat, meskipun kami tak ingin mencari urusan dan bikin keributan, akan tetapi kami pun tak sudi membiarkan orang lain menginjak-injak kepala kami. Engkau masih begitu muda sudah tak kabur dan jumawa apakah kau anggap ilmu silatmu yang paling tinggi? Haaah, 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 kau jangan terlalu percaya pada kekuatanmu sendiri. Kesalahpahaman Losian Seng sudah terlalu mendalam, ujar Pek Inhui dengan alis berkerut, hampir saja membuat aku tak punya kesempatan untuk memberi penjelasan terutama sekali perkataanmu yang terakhir membuat aku serba salah. Hei orang muda, seru pertapa nelayan dari lembeng sambil tertawa keras, Asal engkau unjukkan ilmu silatmu, maka aku punya kemampuan untuk mengetahui berasal dari perguruan atau aliran manakah dirimu itu, jika engkau menganggap bahwa ucapanku ini telah melukai haptimu, maka tiada halangan untuk segera turun tangan. Pek Inhui mengerutkan alisnya. Apakah Losian Seng ada maksud untuk memaksa aku untuk turun tangan? Kami orang dari perkumpulan bunga merah selamanya tak sudi dihina dan dipandang rendah orang, pepatah kuno mengatakan. Kepala boleh kutung, darah boleh mengelir namun kami tak sudi dihina, berada dalam keadaan seperti ini kendati engkau tak ingin turun tangan pun tak mungkin. Jago pedang berdarah dingin tertawa ewa. Apakah Losian Seng pernah memikirkan bagaimana akibatnya jika sampai terjadi pertarungan serunya? Pertapa nelayan dari lembeng berdiri tertegun. Oh 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 oh! Engkau sedang menggertak diriku, serunya. Jelas jago lihai ini sudah tak tahan mendengar ucapan jago pedang berdarah dingin yang jumawa dan tak kabur itu, dengan wajah masam ia awasi seluruh tubuh pemuda itu dengan tajam. Apa yang ku ucapkan adalah suatu kenyataan, kata Pak Inhui sambil menggeleng, lebih baik perimbangkanlah persoalan ini masak-masak, janganlah menyesal setelah kejadian. He eh 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 kalau begitu akulah yang pertama-tama akan mohon petunjuk darimu. Ia merasa yakin dengan keampuhan tenaga dalamnya, sepasang telapak diayun dan sambil loncat ke depannya pasang kuda-kuda, ditatapnya wajah Pak Inhui dengan tajam dan siap menghadapi segala kemungkinan. Melihat perbuatan orang itu, Pak Inhui tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah ah, ha ah ah ah, ha ah ah ah, rupanya Los Yan Seng sudah punya maksud untuk turun tangan, terpaksa aku harus minta beberapa jurus. Petunjuk darimu dengan tangan kosong belaka. HMMM. Lebih baik jangan terlalu mempercayai kekuatanmu sendiri, cabutlah pedangmu itu dan baik-baiklah melayani aku. Dengan cepat Pak Inhui menggeleng. Pedang merupakan pemimpin di antara ratusan macam senjata, kita toh cuma beradu silat belaka, apa gunanya mesti gerakan senjata main pedang. Los Yan Seng aku harap engkau jangan marah. Pertapa nelayan dari lembeng tarik napas panjang-panjang. Orang muda, engkau terlalu tak kabur dan jumawa, katanya. Jago pedang berdarah dingin tidak banyak bicara lagi, ia cibirkan bibirnya dan memperlihatkan satu senyuman yang amat rawan, sambil bongkokkan badan tiba-tiba telapak tangannya disodok ke depan mengirim satu pukulan ketubuh pertapa nelayan dari lembing. Air muka kakek tua krempeng itu berubah hebat. Tidak aneh kalau engkau begitu tak kabur dan jumawa sekali serunya keras, ternyata ilmu silatmu lumayan juga, orang muda. Aku bisa berjumpa dengan engkau, hal ini merupakan suatu keberuntungan yang amat besar bagiku selama hidup. Bagaikan sukna gentayangan tubuhnya berkelit ke samping menghindarkan diri dari ancaman maut Perk Inhoi, telapak tangannya dirempangkan membentuk gerakan busur di udara dan langsung diayun pula ke depan. Haaah, 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 engkau berani menerima pukulanku ini dengan keras lawan keras serunya sambil tertawa tergelak. Baik, jawab Perk Inhoi sambil tarik napas panjang, akanku sambut serangan dari Losian Seng ini dengan keras lawan keras, dalam waktu singkat dia himpun segenap kekuatan yang dimilikinya ke dalam telapak lalu sambil memandang datangnya ancaman yang sedang menggulung tiba perlahan-lahan di Adorong. Telapak kanannya untuk menyambut. Belah am ledakan dasyat berkumandang memecahkan kesunyian, udara di sekeliling tempat itu mendadak jadi dingin dan berputar bagaikan pusaran angin puyuh, kedua belah pihak sama-sama terkesiap dan kaget oleh kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki lawannya. Pertapa nelayan dari lembeng tarik napas panjang-panjang lalu serunya. Wah, hebat sekali. Engkau adalah orang kedua di antara generasi orang muda yang dapat membuat hatiku merasa kagum dan hanya engkau seorang yang mampu menyambut pukulanku ini. Pet Inhoi tertawa lantang. Haaah, 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 jadi kalau begitu Losian Seng pernah bertemu dengan orang pertama yang jauh lebih tangguh daripada diriku. Sedikit pun tidak salah, jawab pertapa nelayan dari lembeng dengan wajah serius, orang itu bukan lain adalah ketua dari perkumpulan bunga merah kami. Apakah ketua kalian pernah datang kemari pada hari ini? Seru Pek Inhoi dengan jantung berdebar keras. Pertapa nelayan dari lembeng mengangguk. Aku adalah komandan rombongan pertama yang datang menguntit jejak komplotan tangan hitam, setelah ketua menerima surat tanda minta bantuan dariku pasti akan segera berangkat kemari. Oh oh oh, kiranya begitu, lalu termasuk manusia-manusia macam apakah komplotan tangan hitam itu? Komandan, keparat cilik ini terang-terangan merupakan satu komplotan dengan pihak tangan hitam, bahkan sengaja bertanya sana bertanya sini, tujuannya pasti sedang mengulur waktu agar para konco-konconya punya kesempatan yang banyak untuk melarikan diri dari pengejaran kita. Siapakah hengka seru jago pedang berdarah dingin dengan wajah berubah hebat, kenapa kalau bicara sama sekali tidak dipikirkan dahulu HMMM? Jangan asal keluar saja. Pria itu ayunkan pedang dalam genggamannya. Aku adalah Pek Inhoi, kenapa aku mesti bicara secara baik-baik dengan manusia macam engkau sahutnya? HMMM. Berdasarkan perkataan yang kau ucapkan barusan sudah lebih dari cukup bagi diriku untuk memberi satu pelajaran yang setimpal kepada dirimu ujar Pek Inhoi dengan wajah berubah dingin dan ketus. Mendengar perkataan itu he-e Pek Li jadi naik pitam, karena jengkelnya diagetarkan pedangnya lalu berputar membentuk gerakan satu lingkar busur di tengah udara, tubuhnya maju selangkah ke depan dan teriaknya dengan nada ketus. Ayuh turun tangan. Aku sedang menantikan dirimu. Pek Inhoi tidak menggubris terantangan orang, kepada pertapa nelayan dari lembeng ujarnya sambil tertawa. Loh Sian Seng, anak buahmu ini terlalu jumawa dan tak kabur, seandainya engkau merasa tidak keberatan, aku bersiap sedia untuk minta pelajaran beberapa jurus ilmu pedang dari saudara itu. Anak buahku ini memang terlalu kurang ajar, apabila bisa memperoleh pelajaran dari saudara, tentu saja aku merasa amat berterima kasih sekali, cuma saja aku harap engkau jangan turun tangan jahat terhadap dirinya. Maaf seru Pek Inhoi ketus. Perlahan-lahan dia cabut keluar pedangnya yang tersoran di atas punggung, serem tetan cahaya tajam yang menyilaukan mata memancar keempat penjuru, di tengah getaran tangannya terpancarlah beberapa buah gelombang bunga di udara. Tercekat hati He-E Pek Li menyaksikan hal itu, pujinya. Pedang bagus, sepantasnya kalau pedang mestika seperti-seperti itu dihadiahkan kepada ketua kami. Jago pedang berdarah dingin tidak menyangka kalau He-E Pek Li bisa begitu pandang rendah dirinya, diam-diam ia tertawa dingin, air mukanya menunjukkan rasa tidak senang hati sementara satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Engkau jangan keburu bangga lebih dulu, setelah bergebrak nanti aku pasti akan suruh berteriak tiada hentinya. Berpikir sampai di situ, dia pun berkata sambil tertawa ewa. Asal engkau merasa punya kepandayan, silahkan untuk merampas senjata ini dari tanganku, bila engkau memang maka pedang ini kau hadiahkan buat ketua kalian. Hehm, aku rasa care itu memang paling bagus. Tubuhnya menerjang maju ke depan, tangan kanannya bergetar keras dan pedang dalam genggamannya dengan menggunakan suatu gerakan yang aneh membacok ke arah samping. Gerakan pedang semacam itu aneh sekali bentuknya dan baru pertama kali terlihat di daratan Tionggoan, hal ini membuat hati Pek Inhui tercekat, pikirnya. Tidak aneh kalau dia jumawa sekali, rupanya ilmu pedang yang dia miliki lumayan juga. Ilmu kepandayanya dalam hal permainan pedang sudah mencapai pada taraf yang paling tinggi, meskipun dalam keadaan tidak siap dibikin terperanjat oleh gerakan pedang lawannya yang aneh, akan tetapi permainan pedangnya sama sekali tidak kacau, pedangnya segera diputar ke depan dan menangkis datangnya serangan tersebut. He-e-e Pek Li sendiri pun tertegun melihat kelihayan musuhnya, serangan yang dilancarkan olehnya boleh dibilang cepat dan ganas sekali, gerakan pun berlawanan sekali dengan gerakan pedang yang umum dijumpai, dalam anggapannya semula serangan tersebut paling sedikit pasti akan membingungkan atau membuat pihak lawan jadi gelagapan, siapa tahu pemuda yang berada di hadapannya ini bukan saja tidak menunjukkan tant-tant gelagapan, bahkan dengan gampang sekali berhasil memunahkan datangnya ancaman tersebut, dari kejadian itu bisalah ditarik kesimpulan bahwa kepandayan silat yang dimiliki pihak lawan jauh lebih lehai daripada dirinya sendiri. Ia meraung besar, bentaknya kembali. Jangan keburu senang, terimalah lagi sebuah tusukan pedangku. HMMM! Aku tak punya kegembiraan untuk melayani dirimu terlalu lama, jawab Pek Inhui Ketus. Jago pedang berdarah dingin sama sekali tidak memberi kesempatan kepada musuhnya untuk melancarkan serangan balasan, bagaikan sukna gentayangan tubuhnya menerjang maju ke depan, setelah merebut kedudukan Yiong Kiong pedangnya segera digetarkan dan langsung mencukil keluar. Adu UUHE Pek Li menjerit kesakitan, tiba-tiba pedangnya terbabat hingga kutung jadi dua bagian, ia pegang pergelangan tangan kanannya dan mengundurkan diri ke belakang, bentaknya dengan suara gemetar. Ilmu pedang apakah yang engkau gunakan? Mendadak dari tempat kejauh berkumandang datang suara gelak tertawa yang amat nyering. Haaah, 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 kalian benar-benar manusia yang punya metu, tak berbiji, masa ilmu pedang penghancur seng suria dari partai Tiam Cong pun tidak dikenali, andai kata orang lain tidak turun tangan ringan sekarang kau anggap jiwamu masih selamat. Suara tertawa yang nyaring itu berkumandang datang mengikuti hembusan angin, dari ucapan yang begitu tegas dan penuh bertenaga bisa diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang itu amat sempurna. Pek Inhui tercengang, ia tak mengira kalau dalam tubuh perkumpulan bunga merah terdapat seorang manusia yang begitu lihainya, diam-diam ia pesang metu dan menengok ke arah seorang sastrawan berusia pertengahan yang sedang meluncur datang dengan kecepatan bagaikan kilat itu. Raut wajah sastrawan menunjukkan sikap keren dan penuh kewibawaan, di belakangnya mengikuti beberapa orang pria yang menyoren pedang, dari dandanan beberapa orang itu Pek Inhui segera mengetahui bahwa mereka adalah bala bantuan dari perkumpulan bunga merah. Ia lantas melirik sekejap ke arah pertapa nelayan dari lembeng, kemudian tegurnya. Apakah dia adalah ketua kalian? Pertapa nelayan dari lembeng mengjeleng. Bukan, dia adalah ketua kedua dari perkumpulan bunga merah, ketua kami belum tiba. Dengan wajah tersungging senyuman ramah perlahan-lahan sastrawan berusia pertengahan itu maju mendekati, setelah memberi hormat kepada Pek Inhui, ujarnya sambil tertawa. Sahabat aku adalah Ganin, tolong tanya apakah engkau berasal dari Partai Tiamcong? Sedikit pun tidak salah, aku adalah murid Partai Tiamcong, jawab Pek Inhui sambil balas memberi hormat. Ganin menengadah dan segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 engkau memang seorang jago. Pedang yang sangat lihai, bila mana saudaraku itu tak tahu diri dan telah membuat kesalahan terhadap diri saudara, aku harap engkau suka memaafkannya. Dia berpaling sekejap ke arah He-e-Pek Li, kemudian menambahkan. Saudara Li, harap engkau suka-suka minta maaf kepadanya, He-e-Pek Li melengak, pikirnya. Sejak perkumpulan bunga merah didirikan hingga kini yang kujumpai adalah pria sejati yang membicarakan soal setiakawan serta keadilan, meskipun aku secara otomatis menantang orang itu sendiri, akan tetapi aku sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun juga, dan kini ternyata Ganji Tongki merusak sendiri nama perkumpulan bunga merah, dan suruh aku tunduk kepala mengaku salah, keadaan ini jauh lebih baik dibunuh daripada suruh aku tunduk kepala, aku ingin lihat apa jawaban Ganji Tongki bila perintahnya ku bangkang. Berpikir sampai di situ, dia segera menggeleng dan jawabnya, Ganji Tongki, aku tak sudi minta maaf kepadanya, jawaban ini seketika membuat Ganin jadi tertegun, serunya, engkau berani membangkang perintahku. Dalam batik ia berpikir, Bagaimanapun juga kedudukanku adalah wakil ketua dari perkumpulan bunga merah, di hari-hari biasa perintahku selalu dijalankan tanpa membantah, siapa tahu hari ini he-e-pekli berani membangkang perintahku di hadapan orang banyak, kalau ia tidak ditindak niscaya pamorku akan merosot. Berpikir sampai di sini, air mukanya kontan berubah hebat dan hawa napsu membunuh terlintas di atas wajahnya. Rupanya pertapa nelayan dari lembeng pun merasa bahwa he-e-pekli sama sekali tidak memberi muka kepada wakil ketuanya, dengan suara tajam ia membentak. He-e-tua apa yang sedang kau lakukan dengan sedih? He-e-pekli menggeleng ujarnya. Wakil ketua Shigan, Aku he-e-pekli menghormati dirimu melebihi rasa hormatku terhadap orangtuaku, harap engkau jangan marah, sejak perkumpulan bunga merah didirikan hingga kini belum pernah satu kalipun, tunduk kepada orang ini, siapanya na pada hari ini engkau suruh aku, lebih baik bunuh saja diriku. Ha-a-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah. Pat Inhoi yang mendengar sampai di situ segera tertawa terbahak-bahak, urusan yang sudah lewat tak usah kita bicarakan lagi, kita semua tetap adalah sahabat, air muka Gan In pun perlahan-lahan berubah jadi lunak kembali. Ujarnya. Apakah engkau tidak puas karena pihak lawan jauh lebih muda daripada dirimu? He-e-tua, perhatikanlah orang lain lebih teliti dan lebih seksama lagi, demonstrasi kepandayan yang dia perlihatkan sudah cukup untuk memaksa engkau harus berlatih diri tiga tahun lagi. Gan Heng, engkau terlalu memuji kata jago pedang berdarah dingin sambil menggeleng. Gan In tertawa hambar. Saudara, bolahkah aku mengetahui siapakah namamu? Ia bertanya dengan suara lirih. Terhadap rembongan orang-orang itu rupanya Pat Inhoi punya kesan yang sangat baik, dia segera menjawab. Aku adalah Pat Inhoi. Ah-ah-ah-ah, ya ampun, jadi engkau adalah jago pedang berdarah dingin Pat Inhoi, teriak he-e-pekli dengan suara amat terperanjat. Rombongan orang-orang yang berkumpul di sana sebagian besar merupakan kekuatan dari perkumpulan bunga merah, setelah mendengar bahwa pemuda yang berada di hadapannya adalah jago pedang berdarah dingin, mereka segera tunjukkan sikap yang sangat menghormat. Dengan wajah menyesal bercampur malu, he-e-pekli maju mencengkeram tangan Pak Inhoi, serunya. Aku yang rendah benar-benar punya matu, tak kenal gunung Taisan, harap Pak Heng suka memaafkan perbuatanku. Ganen yang berada di sisinya segera tertawa tergelak. Ha-ah-ah-ah, 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 sekarang engkau baru tahu toh. Kalau Pak Heng telah memberi muka kepadamu. Tadi saja engkau masih berlagak sok sekali, seakan-akan dirimu adalah seorang enghiong sejati, seorang jago besar, dalam kenyataan di hadapan Pak Heng, engkau tidak lebih cuma sekuku jarinya saja. Merah jengah selembar wajah he-e-pekli, ia tertawa getir dan gelengkan kepalanya berulang kali, mulut tetap membungkam dalam seribu bahasa. Pak Inhoi menggenggam tangan he-e-pekli, serunya pula, he-e-eng, siyaute juga mohon maaf kepadamu. Ha-ah-ah-ah, tidak berani, tidak berani, teriak he-e-pekli dengan gelagapan, ia goyangkan tangannya berulang kali. Pak Heng ujar Gan Inhoi kemudian dengan wajah berseri-seri, seluruh anggota perkumpulan kami dari atas hingga ke bawah semuanya pernah mendengar nama besar Anda, bahkan seringkali membicarakan kesaktian yang Anda miliki, kali ini pihak perkumpulan bunga merah dapat berkenalan dengan Pak Heng, hal ini boleh dibilang merupakan suatu keberuntungan bagi kami semua. Ia tarik napas panjang-panjang, setelah berhenti sebentar lanjutnya. Dalam melakukan pengejaran terhadap anggota komplotan tangan hitam kali ini, sepanjang jalan banyak saudara kami telah menderita luka di tangan mereka, karena pihak lawan terlalu kejam dan telengas dalam perbuatan dan sempurna dalam tenaga dalam, tindak tanduk mereka cukup membuat kepala kami jadi pusing. Oh-oh-oh-oh-oh, manusia macam apa sih anggota komplotan tangan hitam itu tanya Pak Heng hui. Gan inggelengkan kepalanya berulang kali. Komplotan tangan hitam merupakan suatu perkumpulan yang paling misterius di kolong langit, siapakah pemimpin mereka yang sebenarnya tak seorang pun yang tahu. Mereka seringkali melakukan pembunuhan, perampokan, pemerkosaan dan membakar rumah penduduk, perbuatan jahat apapun mereka lakukan. Jumlah korban yang menderita akibat perbuatan mereka tak terhitung jumlahnya. Oh-oh-oh-oh. Meskipun jumlah anggota perkumpulan kami amat minim, tetapi kami semua merupakan lelaki sejati yang tidak jari menghadapi kematian, kali ini dengan mempertaruhkan keutuhan dari perkumpulan bunga merah kami berusaha keras untuk membasmi serta melenyapkan komplotan tangan hitam dari muka bumi. Pat Inhui merasa setiap ucapan yang diutarakan Ganin mengandung rasa keadilan dan kebenaran yang sejati, ia merasa dirinya pantas untuk bersahabat dengan manusia-manusia sejati macam mereka, sebab hal itu merupakan suatu kejadian yang mengembirakan. Dengan wajah serius dia lantas berkata, Aku bersedia bekerjasama dengan Gan Heng untuk membasmi komplotan tangan hitam dari muka bumi. Ganin merasa berterima kasih sekali atas kesediaan pemuda itu, ujarnya dengan cepat. Bila mana Pek Heng bersedia membantu usaha kami, niscaya komplotan tangan hitam dapat kita gulung sampai ke akar-akarnya. Dengan sorot metu, tajam ia melirik sekejap ke arah pertapa nelayan dari lembeng, lalu tanyanya, Bagaimana dengan anggota komplotan tangan hitam yang kalian ikuti jejaknya terus itu? Kalau dibicarakan sungguh menyesal sekali, anggota komplotan tangan hitam itu berhasil melarikan diri masuk ke dalam sebuah hutan lebat, aku merasa agak kerepot untuk menggeledah seluruh isi hutan itu maka atas anjuranku pencarian kami urungkan. Ganin gelengkan kepalanya berulang kali. Penjahat itu secara beruntun telah membinasakan tujuh lembar jiwa, kita tak bisa melepaskannya dengan begitu saja. Perlahan-lahan dia alihkan sorot matanya ke arah depan, di mana sebuah hutan yang lebat terbentang di depan mata, untuk melakukan pencarian dalam hutan seluas itu memang merupakan suatu pekerjaan yang menyulitkan, karena itu setelah termenung sebentar segera ujarnya. Kepung seluruh kaki bukit ini, aku hendak melakukan pemeriksaan sendiri ke atas. Bagaimana kalau ku temani diri gang heng sambung Pet In Hoi sambil tertawa ringan? Sambil tertawa ganin mengangguk, tubuhnya segera melesat ke udara dan berputar satu lingkaran kemudian dengan cepat sekali meluncur ke arah depan. Jago pedang berdarah dingin Pet In Hoi tersenyum, ia tahu bahwa ganin sengaja mempertunjukkan kelihayannya di hadapan mukanya, ia segera getarkan pundaknya dan ikut meluncur ke muka bagaikan bergeraknya awan di angkasa. Walaupun ia lebih lambat menggerakkan tubuhnya, tiba di kaki bukit tepat bersamaan waktunya dengan kedatangan ganin, para jago dari perkumpulan bunga merah jadi semakin kagum lagi, dari keadaan tersebut membuktikan bahwa ilmu silat yang dimiliki Pet In Hoi jauh lebih tinggi daripada wakil ketua mereka. Batu cadas berserakan di mana-mana, kabut tebal menyelimuti seluruh angkasa, meskipun bukit itu nampaknya tidak begitu tinggi tetapi setelah didaki ternyata luas sekali, untuk mencari seseorang yang bersembunyi di atas tanah seluas itu tentu saja bukan suatu pekerjaan yang gampang. Ganin sendiri walaupun menguasai ilmu mencari jejak, akan tetapi setelah menyaksikan keadaan medan, ia mengerutkan dahinya juga, dengan sorot metu, tajam ia menyapu sekejap sekitar tempat itu, dari atas sebuah jalan gunung yang sempit tiba-tiba ia temukan bekas telapak sepatu yang amat tipis, bila tidak diperhatikan dengan seksama sukar untuk diketahuinya. Paheng, agaknya ada orang yang pernah lewat dari tempat ini, segera serunya. Warna darah yang merah terlintas di depan mata Pet In Hoi, tiba-tiba ia temukan beberapa tetes noda darah tertera di antara semak belukar di hadapannya, noda darah itu belum mengering dan jelas baru saja menetes jatuh, hal ini membuktikan bahwa ada seseorang baru saja lewat di situ. Dengan wajah serius Pet In Hoi segera bertanya, apakah anggota komplotan tangan hitam itu menderita luka? Gan Intertegun, lalu jawabnya, tidak begitu pasti tapi menurut laporan yang kuterima, katanya anggota komplotan tangan hitam itu telah tertusuk oleh He E. Pek Li sehingga terluka, kendatilukannya tidak begitu parah namun secara beruntun dia masih mampu melukai tiga saudara dari perkumpulan kami, dari sini bisa diketahui bahwa tenaga dalamnya cukup lumayan. Noda darah yang ada di sini belum kering, ujar Pet In Hoi sambil menuding noda darah yang ada di atas tanah itu, jelas belum lama berselang menetes di sana, menurut dugaanku anggota komplotan tangan hitam itu tentu sudah melarikan diri lewat sana, lalu siapakah yang meninggalkan bekas telapak kaki di atas tanah sebelah sana tanya Gan Intercengang. Mungkin bekas kaki itu hanya merupakan suatu siasat belaka untuk melamurkan pandangan orang, agar usahanya untuk melarikan diri bisa berjalan lancar, tentu anggota komplotan tangan hitam itu sengaja meninggalkan bekas telapak kaki yang kacau di sana agar kita mengejar ke arah jalan yang keliru, coba lihat tanah berumput dan bersemak di sekitar tempat itu merupakan tempat persembunyian yang amat baik. Gan Heng lebih kita mengejar dari sini lebih dulu. Tepat sekali, seru Gan In sambil bertepuk tangan, hampir saja aku tertipu oleh siasat keparat itu. Rupanya dia mempunyai kepandayan yang cukup matang mengenai ilmu mencari jejak setelah diberi petunjuk oleh jago pedang berdarah dingin dan merasa bahwa keterangan orang itu benar, tanpa berpikir panjang ia segera loncat ke depan dan menerjang lebih dahulu ke dalam semak. Kedua orang itu merupakan jago bulim kelas 1, sepanjang perjalanan mereka bergerak semakin jauh dan semakin banyak noda. Darah yang mereka temukan, hal itu justru merupakan tanda petunjuk yang jelas bagi mereka berdua. Tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berkelebat masuk ke dalam hutan siong di sebelah depan, Gan In segera tertawa dingin, sambil silangkan telapaknya di depan dada ia berseru. Sahabat, sulit amat mencari tempat ini. Bagaikan segulung hembusan angin tubuhnya segera menerjang masuk ke dalam hutan itu. Belaam, belaam, tiba-tiba desiran angin pukulan tajam berhembus keluar dari balik pepohonan, begitu dasyat angin pukulan tersebut membuat Gan In terdorong mundur dengan sempoyongan dan terdesak keluar lagi dari dalam hutan. Peristiwa ini membuat wakil ketua dari perkumpulan bunga merah jadi naik pitam, dengan air muka hitam membesi teriaknya. Baheng, hampir saja kita terperangkap oleh jebakannya, berapa banyak orang yang berada di dalam sana tanya Pek En. Hui dengan alis berkerut. Gan In tertawa getir. Tidak begitu jelas, jawabnya, tetapi paling sedikit jumlahnya mencapai 20 orang lebih. Sungguh tak nyana tempat ini merupakan suatu pusat pertemuan dari para komplotan tangan hitam. HMMM, rupanya suatu pertarungan sengit tak bisa dihindari lagi. Pek En Hui melirik sekejap ke arah hutan tersebut, kemudian katanya. Gan Heng, musuh ada di gelap sedang kita ada di tempat terang, jangan memasuki hutan tersebut sekarang, kita berusaha untuk memancing kemunculan mereka dari dalam hutan. Dengan wajah serius tambahnya. Gan Heng, mari kita bakar saja hutan ini agar mereka jadi haaah, 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 benar, sedikitpun tidak salah. Sedikitpun tidak salah, seru Gan In tertawa terbahak-bahak, kita. Bakar saja hutan ini untuk memanggang bebek, aku Gan In tidak percaya kalau mereka mampu untuk bersembunyi di dalam api terus-menerus. Pek Heng. Lihatlah daya penghancur dari peluru Pek Lektan ini. Rupanya orang itu pun mempunyai keahlian di dalam ilmu mesyu, hal ini sama sekali berada di luar dugaan jago pedang berdarah dingin. Dalam pada itu Gan In telah mengambil keluar sebutir peluru yang berbentuk bulat seperti telur ayam, bentaknya keras-keras. Anak monyet, cucu kura-kura, ayuh kalian segera menggelinding keluar dari tempat itu. Sereet. Di tengah dasiran angin tajam, sekilas cahaya terang meluncur di tengah kegelapan dan menerjang masuk ke dalam hutan itu. Belah aam. Ledakan dasyat bergeletar memecahkan kesunyian, menggetarkan seluruh bumi dan menggoncangkan pepohonan, asap tebal membumbung tinggi ke angkasa. Percikan api memancar keempat penjuru dan menimbulkan kebakaran besar dalam hutan tadi. Di tengah kobaran api yang kian lama menjilat kian besar, sama sekali tidak terdengar jeritan ngeri atau teriakan kaget, juga tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang melarikan diri dari tempat itu, suasana tetap sunyi senyap. Gan In jadi tertegun ujarnya. Apakah setan-setan alas itu sudah pada modar semua? Kita berdua sudah tertipu oleh siasat mereka, kata pek Inhui dengan wajah serius. Saudara Gan, kita sudah terlambat turun tangan, rupanya manusia-manusia itu cukup cerdik dan cekatan, kita harus menyianyikan sebutir peluru peklektan dengan percuma. He-eh, 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 he-eh. Angin pukulan yang dasyat dengan berat menghajar di atas batu cadas yang besar membuat batu karang itu retak dan hancur terbengkalai, percikan pasir dan batu kerikil berhamburan di angkasa. Dari balik semak segera bermunculan bayangan manusia, 20 orang pria baju hitam dengan mengenakan sarung tangan berwarna hitam sama-sama munculkan diri dari persembunyian, dengan senjata terhunus mereka segera kepung Pet Inhui dan Gan In rapat-rapat. Wakil ketua dari perkumpulan bunga merah itu segera tertawa terbahak-bahak, serunya. Aku mengira kalian semua telah modar dan tak ada yang hidup, hem, hem, kalian memang benar-benar anak kura-kura yang pandainya menyembunyikan diri, ledakan peluru peklektan tidak membinasakan kalian, he-eh, he-eh, taunya kalian bisa merangkak keluar. Seorang pria berbadan kekar tertawa dingin, napsu membunuh yang mengerikan terlintas di atas wajahnya, sambil tertawa seram serunya. Wakil ketua Shigan, kau memang hebat sekali. Gan In segera berpaling ke arah pria itu tetapi setelah mengetahui siapa lawannya, ia merasa hatinya tercekat dan jantungnya berdebar keras, dengan wajah serius segera tegurnya. Sungguh tak disangkat di tempat ini aku bisa menjumpai lagi dengan engkasi keparat yang pandai mencuri barang. Ha-ha-ah, 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 ha-ha-ah. San Giokun, apakah manusia-manusia berhati hitam itu adalah anak buahmu semua?